Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorial Kelapa Pariwara Di sini saya akan membagikan Cara mengetahui ukuran Dari layar kita ya teman-teman Mungkin kalian yang mau membuat Wallpaper seperti yang saya pakai ini Kalian bingung ukuran Aslinya gimana ukuran Layar kita itu berapa Centi kali berapa centi berapa inch Atau berapa mili kali berapa mili Yang pastinya Atau mungkin kalian Bingung kalau yang di handphone Atau di komputer Kalau di handphone caranya cukup mudah Kita tinggal screenshot terus kirim ke sini ya teman-teman Kalau di laptop juga seperti itu Kita harus screenshot dulu Layar kita Terus kita buka di CorelDRAW Terus kita buat wallpapernya Seperti itu Caranya cukup mudah kita Pergi ke start ya teman-teman Terus kita ketik Snipping tool Kita enter Kita buka Terus kita bikin new Kita screenshot seperti biasa Full ya teman-teman Jadi ini Jangan separuh seperti ini Apa segini Jangan Tapi full sampai bawah Setelah full Kita save Kita kasih nama SS Kita save Kita close Kita pergi ke library Nah ini tadi Nah ini tadi SS Kita tarik Kita taruh ke CorelDRAW Ini Ini dihapus dulu aja ya Nah disini akan muncul ukurannya Yaitu 36,147 cm Dan 20,323 cm Untuk membuat kotaknya Kita cukup mudah Kita klik Rectangle tool Atau menggunakan F6 Terus kita Lepaskan di titik ini Sampai ada tulisan Note Itu Kita klik kiri Kita tarik Terus Sampai ke bawah Sampai ke titik yang Ujung sini Dari ujung titik Ujung kiri atas Menuju Titik kanan bawah Terus kita Lepaskan Oke Setelah itu Kita ambil Nah ini udah ukurannya Teman-teman Jadi kalian tinggal bikin Wallpapernya Disini Ini tinggal kita Delete saja Disini tinggal kita Bikin wallpaper Terus kita Export Menjadi JPEG Atau PNG Terus kita gunakan Oke Sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh